Nah kenapa iblis dilaknat, menolak dan kenapa akhirnya dilaknat, kenapa menjadi celaka selama-lamanya Yang pertama adalah ia tidak mengakui dosanya Jadi saat iblis itu suruh sujud pada Nabi Adam dan tidak mau, iblis tidak mengakui kesalahannya segera Saya bersalah, saya berdosa, minta ampuni Allah tidak melakukan itu, justru menjawab Engkau ciptakan Adam dari tanah, engkau ciptakan aku dari api, api lebih mulia Sya'ban, Allah Ta'ala memberikan ampunan yang tak terkira melebihi hari-hari yang lain sepanjang tahun Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat Silahkan nanti dipelajari tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban Pada episode ini kita akan menyampaikan nasihat yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Dauri dalam kitab Nasuhil Ibad Dalam kitab Nasuhil Ibad, yaitu tentang penyebab iblis celaka Jadi ada lima hal yang menyebabkan iblis celaka Kenapa dikatakan iblis celaka? Berarti sebelumnya iblis tidak celaka Sebelumnya iblis berada dalam kelompok malaikat Berjuang bersama malaikat Ya, atau mungkin bahkan iblis di barisan yang depan ya Bersama malaikat Membasmi mereka yang durjana di muka bumi sebelum kehidupan manusia Tetapi setelah Allah Ta'ala menciptakan manusia Yaitu Nabi Adam AS Kemudian Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam Malaikat tunduk pada Allah Ta'ala sujud Tapi iblis menolak dan akhirnya dilaknat Nah, kenapa iblis dilaknat? Menolak dan kenapa akhirnya dilaknat? Kenapa menjadi celaka selama-lamanya? Yang pertama adalah Ia tidak mengakui dosanya Jadi saat iblis itu suruh sujud pada Nabi Adam dan tidak mau Iblis tidak mengakui kesalahannya segera Saya bersalah, saya berdosa, minta ampuni Allah Tidak melakukan itu Justru menjawab Engkau ciptakan Adam dari tanah Engkau ciptakan aku dari api Api lebih mulia dari tanah Iblis mencari alasan Mencari pembenaran untuk kesalahannya Mencari pembenaran untuk pembangkangannya Inilah yang membuat Allah Ta'ala marah Membuat Allah Ta'ala melaknat iblis Menjauhkan dari rahmatnya selama-lamanya Tidak mengakui dosanya Justru mencari alasan dan pembenaran Otomatis Karena tidak mengakui dosanya Mencari pembenaran Maka timbul kesalahan yang kedua Tidak pernah menyesalinya Ya iblis tidak pernah menyesali Kesalahannya itu Membangkang pada Allah Ta'ala Dan membuat alasan-alasan Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang ketiga Iblis tidak mencelah dirinya Celaka aku Aku orang yang dolem Tidak pernah Dia merasa Ya baik-baik saja Saya tidak bersalah Saya lebih mulia kok Saya lebih hebat Saya sudah berjuang sekian lama Adam belum pernah berbuat apa-apa Saya lebih mulia Sombong iblis Tidak pernah menyesalinya Dan iblis tidak pernah mencelah dirinya Tiga hal sudah Yang keempat Tidak mau bertobat Tidak mau bertobat Jadi kalau yang pertama tadi Dia tidak mengakui dosanya Mengakui dosanya itu langkah awal Menuju tobat Kemudian Dia tidak menyesalinya Yang ketiga Tidak mencelah dirinya Yang keempat Tidak mau bertobat Benar-benar merasa Tidak pernah berbuat salah Sehingga tidak mau bertobat Dan yang kelima Berputus asal dari Rahmatnya Allah Ta'ala Jadi iblis merasa Bukan gak mungkin Saya diampuni Allah Gak mungkin Allah memaafkan saya Dia berputus asal Dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak ada sejarahnya Iblis minta maaf Minta ampun dan bertobat Sementara Nabi Adam Beliau alaih salam Kakek kita Berbuat kesalahan Saat memakan buah khuldi Ya saat memakan buah Buah khuldi Sementara Allah Ta'ala Melarang memakan buah khuldi Tapi Nabi Adam Kemudian hidup bahagia Akhirnya hidup bahagia Dimuliakan oleh Allah Ta'ala Dimasukkan ke dalam surga Diberi cucuk yang terbaik Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kenapa Nabi Adam Mendapatkan kebahagiaan Yang luar biasa ini Karena Nabi Adam melakukan lima hal Saat berbuat kesalahan Yang pertama Segera beliau mengakui kesalahannya Beliau mengakui Kesalahannya Makanya dalam Al-Quran Dikatakan Raqqa Mencicipi Jadi begitu mencicipi Sadar ini salah Nabi Adam mengakui Kesalahannya Yang kedua Menyesalinya Dikatakan Nabi Adam itu Nangis ratusan tahun Saudara-saudara Menyesalinya Nabi Adam menyesali Kesalahannya tersebut Kemudian Mencelah dirinya Nabi Adam mencelah dirinya Nabi Adam mencelah dirinya Ya Allah Aku adalah orang yang Mendolimi diriku sendiri Dholam na anfusana Gak menyalahkan orang lain Dia salahkan dirinya Dia celah dirinya Kemudian yang keempat Segera bertobat pada Allah Ta'ala Minta ampun pada Allah Ta'ala Ini minta ampun Ya Allah Kalau engkau tidak ampuni kami Ya Rabb Ya kalau engkau tidak ampuni Kami artinya Segera minta ampun Mengakui kesalahan Tidak ingin mengulanginya Dan segera minta ampun Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Segera bertobat Kepada Allah Yang kelima Nabi Adam AS Tidak pernah Berputus asa Dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbana dholam na anfusana Wa in lam taghfir lana Wa tarham na Lanakunanna minal khasirin Kalau engkau tidak Rahmati kami ya Allah Maka kami sungguh Masuk dalam kelompok Orang-orang yang Betul-betul meruki Artinya Nabi Adam Terus minta Rahmatnya Allah Ta'ala Mengejar rahmatnya Allah Apapun dilakukan Sampai akhirnya Allah memberikan ampunannya Memberikan rahmatnya Ketika Nabi Adam AS Membaca doa tersebut Dan bersalawat Pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tawasul dengan Rasulullah Ya Allah Dengan berkat nama Muhammad SAW Maka ampunilah Dosa dan kesalahanku Maka Allah Ta'ala Mengampuni Nabi Adam AS Ikhwani Rahimahkumullah Setiap orang dari kita Berbuat salah Setiap orang dari kita Punya dosa Dan nanti malam adalah Malam nisfu syaban Jangan kita menjadi Iblis Jangan kita tiru Iblis Kita tiru kakek kita Adam AS Dengan kita betul-betul Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengejar rahmatnya Allah Siapa takut dari Corona Dia lari mengindari Corona Tapi kalau takut kepada Allah Ta'ala Dia mengejar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendatangi Allah Dengan banyak solat Zikir Kiratul Quran Solawat Istighfar Apapun itu amal soleh Dilakukan Agar mendapatkan Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Ta'ala Mengampuni kita semua Dan berikan kita Kemuliaan dunia dan akhirat Ikhwani Rahimahkumullah Segedar info Selamat menikmati